Masyarakat Indonesia masih seperti itu, mungkin perangkatan yang ponari ya, masukin tamah yang mau sembuh gitu, padahal kanker itu ya kalau mau sembuh harus biar adinya, adinya siapa? Ya harus ke dokter gitu ya. Kemudian dengan adanya perusahaan ini mudah-mudahan bisa menambah, memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang penyakit akar sehingga kita akan lebih mudah menambahkan penyakit akar Indonesia. Bapak-Ibu, akar baru itu nomor tiga di Indonesia. Yang pertama akar payudara, yang kedua kasar serbik, dan yang ketiga akar baru. Kalau akar baru kita tahu yang utama adalah lopo ya. Jadi kalau ibu-ibu, ibu-ibu di rumah ada yang punya aspat di rumah? Sudah tidak ada ya? Ada suaminya yang merokok? Ada. Merokoknya harus jauh-jauh, ya. Jauh. Kalau yang harus merokok di rumah, kan zap-zapnya memang lebih baju ya. Langsung ganti bajunya, langsung banding gitu ya nanti. Jadi bukan hanya peromoknya saja, tapi asapnya juga kemana-mana. Bisa menyebabkan zap-zap itu bisa menyebabkan kanker-kanker. Sebagian kanker, sebagian besar kanker, ada hubungannya dengan peromok, ya. Ya, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu Karyanti atas undangannya dan kerja kerasnya selama ini. Mematuhi Kementerian Kesehatan tanpa bantuan dari ibu dan teman-teman semua, Kementerian Kesehatan tidak bisa lakukan apa-apa. Sekarang, jangan kawan kita hanya sedikit. Kita mengharapkan keserlibatan semua masyarakat, menyampaikan informasi yang benar kepada keluarga kita, teman kita, teman-teman kita, teman-teman kita. Jangan lupa kita berperilanggung ketik. Jangan lupa ketik dengan ketik. C, ya oke. C, asas secara utih. E, minyakkan asap rokok. R, rajin olahraga. D, fi, di, terasa itu, i, sti, alatibu, dan kelolaan stres. Mudah-mudahan dengan ceritik bisa semua bisa hidup dalam keadaan sehat. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih